Apakah Aisyah itu memakai cadar? Apakah istri-istri Nabi itu? Ya. Ya ayuhan Nabi, wahai Nabi. Quli azwajika, katakan kepada istrimu. Wabanatika kepada anak-anak perempuanmu. Wanisa ilmu'minin. Kepada perempuan yang beriman. Yudnina alayhinna minjala bibihin. Hendaklah mereka menurunkan kain panjang mereka. Bagaimana caranya? Ditarik kain panjang, tertutup mata kiri, yang terbuka mata kanan. Waktu mau keluar rumah. Begitu mereka zaman dulu. Hampir 20 hadis yang menyebutkan mereka menutup muka. Yang nampak cuma mata, menutup muka. Gara-gara itulah Syekh Abdul Aziz bin Bas, mufti Saudi Arabia, mengatakan cadar wajib. Nanti kalau ada Ustaz Peceramah, cadar wajib. Kira-kira hadis banyak tentang menutup wajah. Tapi Syekh Albani mengatakan, ada hadis-hadis lain yang mengatakan bahwa ada juga zaman itu perempuan yang wajahnya nampak. Maka saya condong kepada yang pendapat kedua, cadar tak wajib. Cadar hanya mustahab, anjuran. Kalau cadar itu wajib, berarti lawan daripada wajib, haram. Haram Ibu-Ibu menampakkan wajah. Oleh sebab itu, maka yang bercadar, silakan bercadar. Mahasiswi-mahasiswi saja yang bercadar, silakan bercadar. Yang tak mau bercadar, tak usah berkelahi antara bercadar dan tak bercadar. Kalau berkelahi antara yang bercadar dan yang tak bercadar, maka yang bertawa yang buka jilbab. Mata singgung lagi, payah.